Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berdoa selesai Pada hari ini kita akan belajar bersama tentang tema 1, subtema 3, pembelajaran yang ketiga Setelah menyimak video ini, anak-anak nantinya diharapkan dapat menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung dengan benar Serta anak-anak diharapkan dapat memahami tentang pemantulan dan perambatan bunyi dengan baik Sebelum kita lanjut belajar, terlebih dahulu silahkan siapkan alat tulis dan buku catatan Apabila nanti ada hal-hal penting silahkan ditulis di buku ya Nah, untuk selanjutnya, ustada minta anak-anak membaca teks di bawah ini Teks tentang apa ya ini? Ini adalah teks tentang sejarah Fahumbu Ustada baca, anak-anak simak ya Menurut sejarah, Fahumbu pertama kali muncul karena seringnya terjadi peperangan antar suku di tanah nias Kala itu, setiap kampung memiliki bentengnya masing-masing Untuk memenangkan peperangan, setiap pasukan harus memiliki kemampuan untuk melompatinya Karena itulah dibuat tumpukan batu sebagai sarana untuk berlatih ketangkasan para pemuda untuk melompat Meski tak lagi dilakukan untuk tujuan perang, Fahumbu masih tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya nias Tradisi lompat batu nias kini menjadi semacam ritual untuk menunjukkan kedewasaan pemuda-pemuda di sana Tradisi ini bahkan tak dilakukan oleh semua warga nias Melainkan hanya di kampung-kampung tertentu saja Nah itu tadi tentang sejarah Fahumbu Jadi Fahumbu ini ada di tanah nias Jadi orang-orang nias yang biasanya melakukan kegiatan ini Awal mulanya karena setiap desa itu sering terjadi peperangan Supaya mereka bisa menang, desa mereka bisa menang, mereka harus berlatih Salah satunya adalah dengan cara melompat batu Nah karena saat ini sudah tidak ada perang lagi Tradisi ini sudah tidak digunakan untuk berperang Melainkan unjuk ketangkasan Ya, unjuk ketangkasan oleh pemuda-pemuda yang ada di nias Setelah kita tadi membaca teks tentang sejarah Fahumbu Selanjutnya kita akan mencari gagasan pokok dari masing-masing paragraf Kita mulai dari paragraf ke satu Kira-kira apa ya gagasan pokoknya Nah ini dia Gagasan pokok dari paragraf ke satu Yaitu Fahumbu muncul karena seringkali terjadi peperangan di masyarakat nias Nah ini menjadi gagasan pokok karena paragraf ke satu ini Condongnya banyaknya memang membahas tentang asal mula munculnya Fahumbu Kemudian kita lihat gagasan pokok paragraf ke dua Meskipun sudah tidak lagi ada peperangan Fahumbu tetap dilakukan sebagai salah satu budaya dari nias Jadi itulah gagasan pokok dari masing-masing paragraf yang ada di teks sejarah Fahumbu Selanjutnya kita akan mencari gagasan pendukung dari teks sejarah Fahumbu Gagasan pendukung paragraf yang pertama Ada tiga Yang pertama setiap kampung memiliki benteng masing-masing Yang kedua untuk menang dalam peperangan perlu dilakukan latihan Dan yang terakhir para pemuda biasanya menggunakan tumpukan batu sebagai sarana untuk berlatih melompat Kenapa ketiga kalimat ini disebut sebagai gagasan pendukung? Karena ketiga kalimat ini memperjelas kalimat yang menjadi gagasan utama tadi Atau gagasan pokok tadi Sampai disini jelas anak-anak? Baik, ustada lanjutkan pada gagasan pendukung paragraf yang kedua Yang pertama yaitu tradisi lompat batu saat ini menjadi ritual untuk menunjukkan kedewasaan pemuda di nias Dan yang kedua tradisi Fahumbu tidak dilakukan oleh seluruh masyarakat nias Tapi hanya kampung tertentu saja Ternyata ada kegiatan yang unik ya di daerah nias Melompat batu sebagai sarana latihan untuk berperang Kira-kira ada tidak ya sesuatu yang unik di tempat tinggal kita? Apa ya kira-kira budaya yang unik di kota Gresik? Nah ini dia salah satu budaya yang unik yang ada di kota Gresik Yaitu kegiatan pasar bandeng Tau gak anak-anak apa itu pasar bandeng? Pasar bandeng adalah salah satu kebudayaan unik yang ada di kota Gresik Kenapa dibilang unik? Karena hanya ada saat bulan Ramadan Di bulan-bulan yang lainnya selain bulan puasa Pasar bandeng ini tidak ada Selain itu saat pasar bandeng tidak hanya menjual bandeng Tidak hanya melayani pembeli Melakukan pembelian bandeng Tidak Tetapi ada juga kontes atau lomba ya Atau bisa disebut dengan lelang bandeng dengan ukuran jumbo Jadi para pemilik bandeng yang besar-besar Mengikuti lelang bandeng Orang-orang yang datang bisa memberikan penawaran harga yang tinggi Semakin tinggi maka dia dipastikan menjadi pemenang Atau menjadi pemilik bandeng tersebut Unik kan? Kegiatan pasar bandeng ini sangat ramai Dan warga Gresik sendiri sangat antusias menanti pasar bandeng ini Jadi kadang ketika pada saat pasar bandeng berlangsung Itu seringkali kita itu kalau berjalan itu suka dempet-dempetan gitu Kalau ngomong itu suka teriak-teriak Kenapa? Karena saking ramainya Berbicara soal teriak Ustazah punya satu gambar Coba anak-anak lihat Apa kira-kira perbedaan dari kedua gambar ini? Nah gambar yang pertama Ada seorang anak yang sedang berteriak di lapangan bola Dan yang kedua Ada seorang anak yang sedang berteriak di kamar mandi Kira-kira apa yang akan terjadi Jika kita berteriak di lapangan Dan apa yang akan terjadi Jika kita berteriak di kamar mandi Pengen tahu jawabannya? Yuk kita lihat slide berikutnya Ketika berteriak di kamar mandi Akan terjadi gaung Akibat pemantulan gelombang bunyi Sedangkan jika berteriak di lapangan Tidak ada pemantulan gelombang bunyi Sehingga tidak terjadi gaung Kok bisa ya? Kedua gambar tersebut berbeda Kita lihat ya Untuk lebih jelasnya Simak penjelasan tentang pemantulan Dan penyerapan bunyi berikut Pemantulan dan penyerapan bunyi Bunyi dapat dipantulkan dan diserap Pemantulan bunyi yang pertama Contoh Sebuah kelereng yang kita lempar ke dinding yang keras Akan mengalami pemantulan Demikian juga dengan bunyi Bunyi juga dapat memantul Jika dalam perambatannya Dihalangi oleh benda Yang permukaannya keras Seperti kayu, kaca, dinding, atau besi Materi ini sudah anak-anak dapatkan di pertemuan sebelumnya Jadi usada ulang Bunyi dapat dipantulkan Jika dihalangi Atau terkena oleh benda yang permukaannya keras Seperti kayu, kaca, dinding, atau besi Sampai disini jelas Yang kedua Bunyi dapat diserap Bunyi dapat diserap Dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya luna Benda yang demikian disebut peredam bunyi Karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wall Benda-benda tersebut dapat digunakan Untuk mencegah terjadinya gaung atau kerdam Dinding dan langit-langit gedung pertemuan Studio rekaman Dan gedung bioskop Biasanya dilapisi dengan bahan-bahan tersebut Supaya tidak terjadi gaung atau kerdam Jadi begitu ya anak-anak Bunyi akan memantul Jika terkena permukaan yang keras Bunyi akan diserap Jika terkena permukaan yang luna Sampai disini bisa dipahami? Baik Jika sudah cukup jelas Ustaz akan melanjutkan ya Gaung atau kerdam Apa itu? Gaung atau kerdam Terjadi karena bunyi dipantulkan Oleh dinding yang jaraknya Tidak jauh dari sumber bunyi Hal itu menyebabkan Datanya bunyi pantul bersamaan Dengan bunyi asli yang belum selesai Terucapkan Akibatnya bunyi pantul mengganggu bunyi asli Sehingga suara yang terdengar tidak jelas Misalkan Anak-anak ada di dalam kamar mandi Kemudian berteriak Tolong Maka ketika anak-anak ngomong Tolong Akan diikuti suara Tolong yang kedua Jadi berbarengan Tolong, tolong, tolong Begitu seperti itu Jadi suara asli anak-anak yang meminta tolong Itu terdengar tidak jelas Itu yang disebut dengan gaung Karena pengucapannya Ada dinding yang terletak tidak jauh dari sebelah anak-anak Kemudian yang kedua Gemah Gemah terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucapkan Jadi bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli Gemah sendiri sering terjadi di gua-gua, lembah-lembah, dan bukit-bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat Selain itu, gemah juga dapat dipergunakan untuk mengukur kedalaman jurang atau gua Misalkan kita sedang masuk di dalam sebuah gua Kemudian kita panggil nama teman Contoh Alarik Begitu Nah, di detik berikutnya akan terdengar suara yang sama Alarik Begitu Tetapi Bunyi asli dengan bunyi selanjutnya tidak berbarengan Sehingga suaranya cukup jelas Nah, itu ya perbedaan gaung dan gemah Kalau gaung karena temboknya dekat dengan suara asli Atau sumber bunyi maksudnya Maka suara asli yang terdengar akan berbarengan dengan suara pantulnya Sedangkan gemah karena temboknya jauh dari sumber bunyi Maka suara asli dengan suara pantul jaraknya sedikit jauh Sehingga suara asli bisa terdengar cukup jelas Bagaimana anak-anak sudah paham perbedaan gaung dan gemah? Jika sudah Maka selanjutnya Anak-anak setelah menyimak video ini Silahkan melakukan percobaan Sebelum itu siapkan alat-alatnya ya Yang pertama satu ember Satu gelas Satu botol Dan satu sendok Cara kerjanya bagaimana? Yang pertama Pukul tiga alat di atas dengan menggunakan sendok secara bergantian di dalam ruangan Dan yang kedua Pukul tiga alat di atas dengan menggunakan sendok secara bergantian di luar ruangan Jadi nanti silahkan dibandingkan perbedaannya Nah setelah tahu perbedaannya Silahkan anak-anak tuliskan di buku catatan Kemudian foto hasil Foto hasil percobaannya Beserta foto ketika anak-anak melakukan percobaan Kirim pada guru tematik masing-masing Selamat mencoba ya anak-anak Alhamdulillah seluruh materi hari ini sudah Ustazah sampaikan Kira-kira ada pertanyaan Jika ada pertanyaan Jangan malu untuk langsung bertanya pada guru kalian masing-masing Karena malu akan sesat di jalan Jadi jangan malu Demikian yang bisa Ustaz Dawin sampaikan Jangan lupa sholat lima waktu Jangan lupa mengaji di rumah Jangan lupa terus menghormati orang tua Semangat belajar dan jaga kesehatan Terima kasih Mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax